Selamat malam dokter, ingin melanjutkan presentasi di malam hari ini. Presentasi selanjutnya dari saya tentang kerana fasial injury dengan supervisor Dr. Njaman, maaf, Dr. Dr. Njaman, spesialis berdasarkan konsultan, mengumpulkan topik untuk tugas di area emergency. Sudah diketahui kerana fasial injury sendiri ini sebagai epidemiologi merupakan trauma yang paling tersering terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan transportasi seperti motor price injury dan sebagainya. Biasa disakibatkan oleh kendaraan bermotor yang lebih sering terjadi pada pasien-pasien yang berusia remaja atau merusia berusia produktif. Dan kejadian-kejadian daripada faktor fasial ini sendiri berkaitan dengan kondisi di mana pasien tidak menggunakan helm, dengan menggunakan berkendara, dengan motor, dengan kecepatan tinggi. Tapi ada juga kasus-kasus lain yang bisa disebabkan oleh yang menyebabkan kerana fasial injury seperti spot injury, kemudian industrial accident, maupun misal injury. Perkendaraan anatomi secara singkat, menurutkan fungsi dalam anatomi daripada keranaan maupun kerana fasial yang berkaitan itu bagian anterior, dan fasial anterior, di mana pada fasial anterior ini sendiri dapat dilihat bahwa dia terbentuk dari anterior dan rata lap dari frontal bone, dan berkaitan dengan fasial skeleton seperti fronton nasal, fronton maxilar, dan fronton subumateria sutur. Serta bagian dasarnya itu terbentuk dari bagian lateral, jadi terbentuk dari supra orbital plate, kemudian bagian medial terbentuk ada bagian-bagian seperti keribu form plate dan kristal dali, serta bagian daripada etmoid wound, serta bagian posterior, terbentuk bagian laser wing daripada spenet bone. Faktor-faktor pada daerah fasial anterior ini sendiri dapat menyebabkan berkaitan dengan daerah frontal, etmoid, maupun sinus spenoid, juga berkaitan dengan keribu form plate, dan pada bagian lateral, bisa juga berkaitan dengan optik kanal. Selanjutnya, untuk fasial skeleton sebagai komponen daripada fasial skeleton sendiri dapat dilihat garis-garis sebesarnya, bagian-bagian daripada nasal bone, kemudian etmoid, sigoma, maxilar, dan mandibula, serta bagian wajah secara garis besar dibentuk, bagian atasnya dibatasi oleh frontal bone, bagian medialnya dibentuk oleh maxilar dan sigoma, serta dengan nasal septal kompleks, dibentuk dengan bagian bawah, dibatasi oleh mandibula, dan bagian midfasial daripada sekalian sendiri ini jadi desain dengan memakai sinus paranasal itu untuk menekan atau mengurangi cedera transverse atau remote daripada cedera sendiri itu sehingga ketika terjadi benturan, bisa tertahan oleh, getarannya bisa digerdam oleh sinus paranasal, sehingga bisa membantu untuk mencegah terjadinya fraktur langsung ke basis, meskipun dengan kejadian, banyak kejadian terjadi di mana fraktur maxilar fasial ini sendiri berkaitan langsung dengan menyebabkan fraktur daripada basis ini sendiri. Selanjutnya bagian orbital, seperti diketahui bagian orbital itu bagian terbentuk dari bagian roof, kemudian bagian lateral, medial, maupun bagian flow sendiri, di mana bagian roof sendiri terbentuk oleh bagian laser wing daripada spinoid bone, kemudian orbital plate dari frontal bone, bagian medial itu sendiri terbentuk oleh spinoid, bagian spinoid, kemudian orbital plate dari etmoid bone, dan frontal prosesus daripada maxila serta lacrimal bone, bagian flownya terbentuk oleh orbital prosesus daripada palatin bone, dan orbital surface daripada maxila bone serta sigumatic bone, dan bagian lateral sendiri daripada orbital sendiri terbentuk oleh prosesus sigumaticus daripada frontal, serta greater wing daripada spinoid, serta orbital surface daripada sigumatic. Selanjutnya, untuk sinus-sinus paranasal, seperti diketahui ada beberapa sinus paranasal, seperti sinus maksilari, sinus agnoid, spinoid, dan frontalis yang merupakan tugasnya sebagai rongga yang membantu untuk mobilisasi daripada kepala sendiri, meringankan fungsi daripada kepala, dan juga untuk merendang force, focal force, atau direct force, yang bisa menyebabkan fraktur berkelanjutan pada basis kranial. Selanjutnya, untuk fotofisiologinya, untuk fraktur-fraktur yang berkaitan dengan kranial cavity, itu biasanya disebabkan adanya fraktur pada anterior fosal, bagian flownya, yang bisa menyebabkan laserasi daripada dura sendiri, nah, ketika terjadi laserasi daripada dura sendiri ini, berkaitan dengan sinus paranasal, maka akan menyebabkan JSF ligase, atau biasanya bisa menyebabkan gambaran murray, sehingga jika ini berkelanjutan, dapat menyebabkan JSF ligase. Karena itu, penanganan daripada JSF ligase sendiri ini akan berkelanjutan, jika terjadi cenderah seperti ini, maka penanganan akan disesuai dengan JSF ligase sendiri. Berkaitan juga dengan cenderah pada patofisional yang terjadi pada otak sendiri, di mana pada bagian, beberapa bagian yang dapat cenderah, yang berkaitan dengan cenderah pada otak sendiri ini, bagian frontal orbital cortex, yang bisa mengalami rohbekan ketika terjadi force, atau terjadi benturan, terjadi shared movement, yang menyebabkan tergeser atau rohbekan pada dasar daripada brain sendiri, yang bergeserkan dengan frontal, maaf, pada frontal base sendiri, yang frakturnya sangat tajam, dan istilahnya tidak rata, sehingga gampang terjadi rohbekan. Begitu pun juga dengan olfakturin nerve, di mana ini biasa diakibatkan oleh sharing force, bagian frontal atau osipital, yang terjadi cenderah pada bagian frontal atau osipital, yang akan menyebabkan fraktur melewati daripada kribu long frat, dan akan menyebabkan kerusakan pada nervus faktorius yang menyebabkan adon anusimia ataupun kebocoran pada GSF sendiri. Selanjutnya adalah bagian terjadar pada optic nerve, yang biasanya disiapkan oleh displace fracture, pontusio, dan hematoma, dan juga direct injury pada orbit sendiri, dengan gejala-gejala yang dapat ditemukan pada pasien-pasien dengan seperti dilatasi pada pupil dengan irregular pupil, bisa juga dengan diperiksa dengan pemeriksaan pupil direct maupun indirect. seperti itu. Untuk global orbit, biasanya ini berkaitan dengan globus injury, di mana secara terjadi cedera secara direct maupun indirect, di mana pada pasien-pasien seperti ini terdapat gejala seperti dipopia, neptalamus, kemudian lainan daripada bola mata sendiri atau globus sendiri, serta terjadi palesthesia pada ICSRT. Nah, ini juga para globus injury sendiri ini bisa diakibatkan oleh cedera tumpul maupun cedera penetrasi. Cedera tumpul ini biasanya mengakibatkan operasi daripada komea, hefema, vitreous amres, dan retinal detachment, sedangkan cedera penetrasi sendiri terjadi kerusakan pada globus sendiri yang mengakibatkan perlainan atau penurunan daripada visus sendiri. Berkaitan dengan akumulomotor di mana terjadi asimetris daripada pupuk sendiri dan non-reaktif yang diakibatkan oleh injuri langsung daripada trauma langsung pada mata yang mengakibatkan terusakan pada refus tiga sehingga pada pasien-pasien ini dapat ditemukan anggapnya pupuk yang asimetris dan non-reaktif terhadap cahaya. Selanjutnya adalah beberapa cranial nerve yang bisa terjadi akibat trauma pada cranial fascial sendiri seperti kurang lebih dijelaskan tadi tentang olfactory nerve kemudian ophthalmic branch daripada trigeminal nerve yang juga dapat rusak akibat injuri pada daerah orbita kemudian intra-orbital nerve pada pasien-pasien dengan faktor sigoma kemudian pada inferior dental nerve pada pasien-pasien dengan faktor pada mandibula kanan mandibula serta beberapa jawaban daripada fascial nerve yang bisa diakibatkan oleh faktor daripada temporal bone ataupun fasial kemudian dari mekanisme injurinya sendiri terbagi ada beberapa yaitu blan penata semua pun keras injuri dimana blan sendiri ini terjadi benturan bunda tumpul pada daerah frontal secara impact yang mengakibatkan pada bagian anterior wall skull base sendiri ini dapat menyebabkan fraktur pada bagian frontal hingga ke bagian basalnya pada bagian fasial sendiri dapat menyebabkan fraktur levout mekanisme penetrasi atau muscle wound sendiri ini bisa diakibatkan oleh low velocity penetrasi maupun high velocity dimana kerusakan yang disebabkan oleh low velocity itu sebenarnya lebih berat karena tekanan atau gaya force-nya sendiri terhadap permukaan daripada tulang-tulang sendiri itu lebih besar dan menyebabkan kerusakan yang lebih banyak dibandingkan dengan high velocity penetrasi dan untuk crashing injury sendiri ini biasanya menyebabkan scarlet fracture serta parasi daripada nerve-nerve skandian sendiri untuk initial management misalnya untuk spesifik yang berkaitan dengan peronavasi injury seperti biasanya atau sebagai pattern pada kasus-kasus trauma kita harus memperhatikan ABC-nya BCDI-nya dimana dilakukan resistasi dilakukan primary survey kemudian resistasi secondary survey dan stabilisasi yang diikuti oleh penanganan yang berkaitan dengan kondisi pasien sendiri yang berkaitan dengan pranavasi injury sendiri untuk penelitian asesmennya itu diperhatikan status-status neurologis pasien dimana diperiksa di GCS pasien kemudian evaluasi dari pupul sendiri kemudian ophthalmic ophthalmic asesmen dilakukan dinilai simetris atau simetris pupul maupun reaksi pupul sendiri terlalu cahaya kemudian efiden daripada orbital injury sendiri kemudian bisa dinilai visual field-nya atau bisa dinilai visus jika pasien dalam kondisi standar bayi atau bisa juga dinilai facial sensor nerve function dilakukan stimulus nyeri sedangkan untuk bagian wajah sendiri diperlu diperhatikan untuk investigasi atau pemeriksaan yang lebih lanjut untuk biasa banyak pasien ini harus dilakukan earl imaging bisa dilakukan CT scan untuk menilai rekerosatan pada otak maupun pada tulang dan juga bisa dilakukan angiografi pada kasus-kasus dengan penetrasi yang kurang lebih sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Biondi dan pemeriksaan imaging selanjutnya yang untuk lebih spesifik dari maksimal fascial seperti standar geografic projection seperti natural view kemudian farfus view wotors submental vertikal serta tone maupun ortoggram serta penilaian 3D CT scan dapat sangat membantu untuk menilai fraktur pada daerah maksimal fascial sendiri atau peraturan fascial sendiri sedangkan untuk MRI sendiri lebih bagus untuk mendeteksi adanya CSF leakage atau penetrasi daripada benda-benda asing untuk orang bagi yang non-metal seperti contoh terjadi penetrasi benda asing seperti ada kayu dan sebagainya itu yang menyebabkan kerusakan pada para yang kemata itu lebih bagus dengan MRI ini gambaran-gambaran daripada radiologi tambahan itu menilai apa namanya berbagai-bagian daripada maksimal fascial sendiri dimana lateral view konsum sub-dental vertikal untuk menilai sub-dental vertikal contohnya untuk menilai frontal maksimal sinus kemudian ortopontogram view untuk tujuan menilai dental alveolar dan sebagainya untuk melajamannya sendiri untuk kranial di juri sendiri tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko terjadinya secondary brain juri seperti diketahui cedak kepala itu memang tujuan kita dalam menjaga terjadinya berkelanjutnya ke secondary brain juri sehingga perlu dilakukan early registration untuk menjaga hypoxia maupun hypotensi dilakukan juga early recognition dari pemerintah terapi daripada dekompresi daripada efek masa yang terjadi akibat terapkan yang hematom dilakukan kontrol terhadap ICP dan pencegahan terhadap infeksi berkelanjutnya bisa diakibatkan oleh trauma pada kelani fasil sendiri untuk prioritas manajemen manajemen dari kelani fasil yang juri sendiri ini terlibat beberapa dibagi atas urgent attention yang dilakukan dalam beberapa jam dimana pada pasien-fasil ini terdapat gambaran intratanggian installation atau terjadi pada kasus tertinggi juri pada otak maupun pada orbital serta early dimana dilakukan dalam 24 jam harus dilakukan penanganan yaitu pasien-pasien dengan kondisi dimana terjadi external compound fracture serta kondisi-kondisi yang tidak mengancam jua secara rancang yang berkaitan dengan fraktur daripada fasial atau soft tissue sendiri kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi yang pada pasien-pasien dengan saver brain injury sendiri perlu dilakukan stabilisasi daripada klinis pasien yang berkaitan dengan injuri sendiri pada kerana fasial dan juga perlu diperhatikan oleh brain swelling yang akibat trauma daripada peran fasial sendiri ini yang juga untuk harus menilai dilakukan tindakan sebelum dilakukan tindakan pada repair daripada antirefosa maupun daripada fasial sendiri sedangkan untuk manajemen khususnya pada contohnya pada arbitral injury ini sendiri biasanya injury pada gelap sendiri ini akan terdapat bisa-bisa terjadi kompartemen sindrom orbital kompartemen sindrom nah orbital kompartemen sindrom ini sendiri harus dilakukan secara cepat dengan melakukan tindakan tantotomi atau kontolisis dimana ini akan membebaskan kemungkinan kemungkinan terlateral daripada mata yang mengalami kompartemen sindrom sehingga tidak terjadi kerusakan kelanjutan akibat kompartemen sindrom sendiri biasanya terbuat oleh trauma langsung pada direct trauma pada orbital dan bisa juga diberikan pemberian terapi megados metroprekin solon diberikan loditos 30 milik per kilogram berat badan dan dilanjutkan dengan 5 milik per kilogram berat badan selama 3 hari dilakukan di print off dilakukan juga pada pasien-pasien dengan ton bisa dilakukan optic nerve surgical decompression untuk merilis atau membaaskan kompresi daripada optic nerve sendiri pada kanal selanjutnya untuk definitive procedure sendiri dilakukan prioritas dan staging menurut prosedur dilakukan dipaksin-paksin dengan RW obstruction atau dengan massive bleeding pada maksilofasial harus dilakukan penatakan perlaksanaan RW secure kemudian dilakukan penerjaan secara detail untuk menilai kondisi neurologi dan ophthalmologi emergency daripada pasien sendiri dilakukan urgent operatif untuk mempertimbangkan fokusin-paksin dengan kondisi yang emergency atau urgency serta dilakukan closure atau primary hacking pada kondisi-kondisi laserasi daripada soft tissue pada daerah wajah atau daripada mukosa sendiri dan yang seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah misalnya kalau contohnya dengan yearly kurang lebih dilakukan dalam 24 jam dan juga prinsip sendiri adalah harus diperhatikan anatomi-antomi yang penting yaitu anatomi daripada krani-orbital sendiri kemudian daripada daerah sigoma artikulasi daripada spenoid maksila frontal maupun temporal dalam melakukan repair harus secara bertahap dilakukan stabilisasi baik dari maksila fasial hingga naik ke bagian orbital lima orbital dimana kondisi atau strategi prosedur yang harus dilakukan adalah repair dari bawah harus distabilikan dari dari bawah baru dinaik repair hingga ke bagian atas dan juga harus diperhatikan adalah menibu laporan yang sebagai anatomi yang penting daripada praktur dikranial fasional sendiri untuk sejika prinsipu sendiri untuk eksprose daripada kranial bisa dilakukan insisi bikoronal dimana dilakukan insisi ini 2-4 cm di atas 10 orbita rim dan jika bisa dilakukan flab hingga ke 20-20 cm di atas rima orbita dan memperbaiki daerah-daerah yang berkaitan dengan orbital floor kemudian temporomandibular bisa dilakukan juga tindakan dengan insisi bikoronal atau pada faktur-faktur contohnya faktur-faktur dipersi pada frontal sinus di bagian medial dan sebagainya tanpa ada open wound bisa dilakukan insisi bikoronal selanjutnya dilakukan bone grafting jika terdapat kondisi-kondisi dimana tulang sendiri sulit untuk dikembalikan atau mengalami infeksi misalnya loka kotor daripada trauma ini sendiri bisa dilakukan bone grafting di mana bisa diambil dari iliac crest kemudian rib cage dan bisa diambil daripada calvaria sendiri faktor-faktor yang penting adalah tidaknya daripada tulang itu sendiri kemudian faskularisasi sehingga jika dilakukan graf ini akan baik penyembuhannya sehingga tidak terjadi failure daripada graf sendiri dilakukan internal fiksasi menggunakan plate and screw atau menggunakan titan mesh untuk fiksasi daripada bone grafting sendiri selanjutnya adalah satu yang berkaitan dengan frontal sinus disini dijelaskan bahwa dapat dilakukan small craniotomy di atas area sinus hingga dapat mengexpose area posterior wall hingga ke bagian sinus yang mengalami refractor atau bagian fracture depresnya bisa dilakukan kemudian bisa dilanjutkan dengan dilakukan repair daripada dura sendiri dengan water type atau dengan draft daripada temporovasi atau break new dan juga bagian anterior wall bisa dilakukan wire atau dilakukan plate nah ini contoh dilakukan kranialisasi dimana posterior wall daripada sinus frontal sendiri dibuang hingga dandura itu ditutup sehingga mencegah terjadinya JSF sendiri hal-hal yang penting adalah melakukan sumbatan para levant nasal untuk mencegah terjadinya infeksi atau mencegah terjadinya prinsip untuk mencegah terjadinya open depress atau infeksi yang bisa disebabkan oleh infeksi yang berasal daripada sinus paranasal sehingga kondisi tindakan ini dapat mencegah memperbaiki adanya TSF yang bisa diobservasi selama satu minggu setelah dilakukan repair dan dilakukan plate and screw dan penutupan daripada dura yang robek sendiri selanjutnya adalah bisa juga dilakukan subgraph dan melakukan jika terjadi contoh terjadi refractive pada basis kranialis bisa dilakukan grafting atau dilakukan sumperan menggunakan tulang yang dilapisi dengan ketidak nyumens maupun dilapisi juga dengan bondas atau vibrate man dan ditetapi dengan muscle kondisi kondisi seperti ini dapat diterapkan pada faktor-faktor pada anterior wall sehingga terjadi penutupan atau mencegah terjadinya leakage daripada CSF sendiri bagian perikiran ini juga akan dilakukan kranialisasi dan dilakukan split ke dalam untuk menutup menutup apa namanya traktur daripada basis ini sendiri ditambah dengan lapisan daripada grafting sendiri yang menjaga memaksimalkan untuk menjaga terjadinya CSF leakage ini tertentu gambar lanjutannya dilakukan flop daripada galia sendiri dilakukan difiksasi dan dijahit primering dengan watertight hingga terjadi kebocoran selanjutnya adalah faktor pada naso orbitoid mood dimana ini merupakan faktor-faktor yang diakibatkan impact dengan high energy misal kecelakaan motor dan kecepatan tinggi biasanya terjadi peninatural maupun bilateral terjadi simple maupun penutip dan terjadi proser atau compound biasanya digunakan insisi bi-coronel untuk difiksasi bagian-bagian dengan mikroplate dan screw yang difiksasi pada dua poin dan juga dilakukan konjunktifal atau subsider insisi untuk mengekspos dari ada daerah di orbital floor sedangkan untuk upper buku sendiri dilakukan bagian naso maksimal sendiri dilakukan di insisi pada upper buku sensation untuk bagian nasar sendiri bisa dilakukan transnasal kantor peksi dengan menggunakan wire dengan ukuran 28 gauss yang membantu untuk memfiksasi daripada fraktur daripada naso sendiri dengan transnasal kantor peksi dilakukan atau bisa dilakukan dengan gentle plus reduction jika memang tidak perlu tindakan yang terlalu signifikan untuk fraktur dari segoma sendiri dengan indikasi adanya swelling atau bruising pada daerah segoma sub congenitifal bleeding hemorrhage serta double fascia atau pandangan yang dikabur dan juga pada pengurusan palpasi ditemukan adanya step down yang dilakukan dilakukan palpasi dari daerah medial bagian medial wajah hingga ke bagian natural nah kondisi-kondisi ini jika terjadi displace daripada argo segoma sendiri bisa dilakukan cross reduction atau pada orbital segomatic fracture bisa dilakukan open reduction dengan internal mini-plot fixation tetap pada bagian-bagian pada fracture yang berat atau severe fracture pada medial orbital harus dilakukan bone crafting selanjutnya untuk orbital injury sendiri dilakukan CT scan untuk menilai bone maupun soft tissue sendiri dan potongan axial dan potongan coronal penting di sini adalah bagian medial lateral wall dapat dilihat dengan baik fracture daripada anterior maupun posterior wall daripada orbital sendiri dan juga apakah ada fracture daripada basis daripada frontal base dan anterior dan bisa dilihat juga fracture daripada sigomor maupun deep face bisa dilihatkan potongan coronal untuk melihat orbital roof medial maupun atral orbital wall serta orbital floor bisa dilakukan tindakan trans-conductive transition atau subtilary lower eyelid incision untuk floor daripada fracture daripada floor orbital prima serta eyebrow incision untuk lateral wall sedangkan coronal sub-flight untuk medial wall atau bagian roof dan bagian lateral wall untuk fracture daripada mandibual sendiri di castable tanpa displace dilakukan konservatif sedangkan displace dilakukan reduction dengan stabilisasi kurang lebih selama 6 minggu dilakukan juga autopantogram untuk menilai kondilor proses dan coronal prosesnya serta pemilihan CT scan untuk menilai integritas daripada buka dan lingual PAID sendiri untuk maksimal refactor sendiri sebagai kita tahu terbagi atas 3 plastifikasi dari level level 1 2 3 dengan penata laksananya masing-masing dimana klinik yang muncul itu ada gambaran bruising musuh swelling masih dari mid-face sendiri maupun ada mobilitas dari mid-face jadi unstable bagian mid-face nya dan adanya melokoklusi nah untuk itu sudah perlu dilakukan manajemen jika dia stabil dan sebagainya perlu bisa dilakukan konservatif dengan tanpa atau adanya minor daripada disperse traktor sendiri dan stabil daripada mastikasi masas sendiri dan untuk operasi misalnya untuk disperse pada patas kasus dengan disperse daripada arter jauh traktor tersendiri seperti subdivisi daripada bagian sentral lateral maupun pembang antara sentral dan lateral daripada fasial sendiri dan yang pentingnya itu cranial orbital sigomotico maxilar gengsian dan mandibular pendaya nah pengerisan klinis yang biasa ditemukan pada kasian-kasian seperti ini adalah ya terdapat swelling kemudian deformitis pada tulang wajah abnormalitis daripada gerakan daripada fasial sendiri nah sedangkan untuk cedera pada orbital seni terdapat orbital swelling menekan itu perlu dilakukan radiologi tambahan sesuai dengan kondisi pasien yang paling penting dilakukan CT scan untuk menilai otak maupun struktur tulang yang ada yang bisa dilakukan tindakan untuk pasien-pasien dengan klamifasial injury dengan panfasial fracture ini idealnya dilakukan koreksi dalam kurang lebih 5-7 hari pertama setelah kecelakaan atau setelah injury dimana early intervention itu dilakukan untuk intrapanel atau terjadi hematum atau terjadi kompon kalvary fracture itu bisa dilakukan lebih cepat dalam early dalam 20 tahun yang pertama untuk sequence repairnya itu tergantung daripada kerusakan yang terjadi pada daerah wajah sendiri maupun kalvaryia yang di atas bagian mandibel dilakukan repair dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini dia sistematis tidak boleh acak-acakan harus dilakukan secara struktur-struktur untuk membentuk kestabilan daripada wajah itu sendiri bukan salah satu yang bercontoh dilakukan plating dan general principle daripada selanjutnya adalah khusus untuk anak maupun infant maupun jargut dimana pada kasus-kasus cedera kranifasia pada anak ini sendiri tindakan-tindakan masif tidak perlu terlalu dilakukan dua hal yang harus dilakukan pasir-pasir dengan faktor yang dimana displacement kemudian tidak adanya faktor yang signifikan ini dilakukan tindakan konservatif pasir-pasir dengan grade state fracture dilakukan dengan reduksi tanpa fiksasi fiksasi dengan faktor-faktor sendiri menggunakan pelatihan skruh itu sebaiknya dilakukan selanjutnya karena berkaitan dengan pertumbuhan daripada tulang daripada anak sendiri selanjutnya untuk manajemen daripada polisi seperti ini dilakukan manajemen pada kasus-kasus penetrating atau meluang sendiri bisa penetrating brain injury atau BVI bisa dikebatkan oleh low-velocity injury maupun high-velocity injury dimana seperti tadi sepat dibilang kalau memang low-velocity itu kerusakan lebih berat dan harus dilakukan repair selanjutnya untuk fraktur yang ada high-velocity ini dilakukan soft tissue closer demen maupun magnetic bone repair untuk approach daripada untuk geng injury sendiri ini dilakukan konservatif demen terjadi eksplos pada bond sendiri dan bisa dilakukan delay dari 7 sampai 10 hari untuk primary definitive repair memang tidak ada kondisi yang emergency ada penjarahan akut dan sebagainya yang perlu tindakan secara tidak perlu dilakukan bisa dilakukan konservatif dengan delay bisa ditindai hingga 7 sampai 10 hari dan timing untuk repair sendiri tergantung pada injurinya sendiri mediar injuri atau kompleks injuri dimana mediar injuri sendiri ini membutuhkan kondisi dilakukan early operation dalam jangka waktu 24 jam sedangkan kompleks injuri bisa dikonstruksi pada hari 7 hingga hari 21 setelah terjadinya injuri ini harus bisa dilakukan close atau penutupan yang bisa ditundah hingga 48 jam setelah dilakukan minimal double demand dan untuk venture wound sendiri ini harus dilakukan explore atau dilakukan identifikasi dengan plan instrument karena bisa mengakibatkan tersebut dari daerah sekitar jika terlalu masif dan sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih detail baik itu CT scan maupun MRI untuk menilai benda atau komponen yang terdapat pada penetrasi peninjiri sendiri contohnya tadi saya jelaskan bahwa MRI itu lebih bagus digunakan untuk identifikasi material seperti kaca atau kayu yang akan mentah asing sedangkan untuk sekalian penetrasi ini sendiri lebih diserangkan untuk dilakukan pemeriksaan biografi karena menilai struktur vascularisasi yang terjadi di dalam yang berkaitan dengan proponen penetrasi itu sendiri menjelaskan sini bahwa penetrasi dengan metal objek itu sebaiknya dilakukan terapi dengan antibiotik untuk mencegah infeksi berperanjutan dan untuk komplikasinya sendiri ini biasanya pasien-pasien dengan ini komplikasi yang bisa terjadi adalah durofistil kemudian bisa terjadi infeksi maupun vascular injury vascular injury itu bisa terjadi pada terjadi kasus kejadian karotid arterica sinus vascular maupun internal karotid arteri injury sedangkan kondisi-kondisi yang berkaitan abnormalitas yang bisa terjadi setelah terjadinya keranafasial injury bisa terjadi neuropsikologikal abnormality maupun chronic facial pain serta anusmenya ini berkaitan dengan lesi bagian frontal maupun bagian mencederai saraf-saraf yang berkaitan di bagian wajah dan nervos tiga yang berkaitan dengan fraktur dari basis anterior antero and sekian presentasi dari saya tentang konex fasal injury terima kasih dokter terima kasih ketenangan sekarang baik terima kasih penjelasan yang sudah panjang lebar oleh kalian siapa yang jaga tolong tuh belum ada laporan terhadap pasien pipisan yang saya kerjakan tadi pagi gak tahu gimana kondisinya masih kedengeran ya kita kedengeran ya nanti dicari yang jaga lapor segera kondisi pasien pos pipisan ya dokter tadi baru pagi aja dok yang lapor malam sore ini belum ada laporan yang pagi di RR tadi dok pagi laporan dok ijin dok ya baik saya rasa karena sudah lewat waktu mungkin untuk malam ini filmnya ditutup silahkan kalau ada ingin bertanya nanti dapat langsung menanyakan ke Yordi dan kalian baik selamat malam selamat dirahat selamat selamat